PELATIH AUSTRALIA SOROTI JORDY AMAT DI TIMNAS INDONESIA Pelatih Australia Graham Arnold menyoroti pemain naturalisasi timnas Indonesia jelang babak 16 besar Piala Asia 2023, Minggu 28 Januari. Juru taktik 60 tahun itu mengetahui squad Garuda diperkuat beberapa pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh hingga Ivar Jenner. Ia juga menyadari timnas Indonesia turut dibela oleh pemain keturunan Spanyol, Jordi Amat. Mereka punya beberapa pemain baru. Ada pemain, keturunan, Spanyol juga yang main, Jordi Amat. Saya memperhatikannya, kata Arnold. Situasi itu membuat Arnold enggan menganggap Indonesia sebagai lawan yang kerdil. Ia justru menilai squad Garuda lawan yang berat dengan kualitas yang ada. Menurut saya, Indonesia punya kekuatan di kompetisi ini. Di setiap pertandingan kami melakukan persiapan dan selalu siap dengan laga yang sengit. Kami mengharapkan itu di pertandingan, ucap Arnold. Kami tidak boleh kalah secara mental dan harus benar-benar siap untuk menghadirkan performa terbaik di pertandingan demi menyelesaikan misi kami. Ujarnya menambahkan. Berita lainnya. Shin Taeyong bidik kemenangan atas Australia. Skenario saya Timnas Indonesia versus Korea di perempat final. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong membidik kemenangan di babak 16 besar Piala Asia 2023 lawan Australia. Walau perbedaan ranking sangat jauh, Shin Taeyong tetap menargetkan kemenangan Timnas Indonesia atas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia. Kini Shin Taeyong siap menciptakan sejarah lainnya dengan terus melaju ke babak 8 besar Piala Asia 2023. Kami ranking 146 di FIFA dan Australia 25, ada perbedaan signifikan dalam hal kemampuan, kata Shin Taeyong. Akan sulit menghantam batu menggunakan telur, tetapi kita akan mencoba di turnamen ini. Kata Shin Taeyong. Satu kesalahan bisa menjadi penentu hasil laga, tambahnya. Bahkan Shin Taeyong berangan-angan bisa bertemu Korea Selatan di perempat final. Memang Timnas Indonesia berada satu bagan dengan Korea Selatan. Andai Indonesia mengatasi Australia dan Korea Selatan menang atas Arab Saudi, maka skenario impian Shin Taeyong melawan negara sendiri bakal terwujud. Jika kita bermain baik lawan Australia dan mendapat hasilnya, dan Korea juga menang atas Arab Saudi, saya ingin pertandingan lawan Korea di perempat final, kata Shin Taeyong. Itulah skenario saya, tambahnya.